Intro Ratu Sans Hopir Taksi memenuhi jalan di mall pada Kamis 8 September 2022 waktu setempat untuk memberikan penghormatan kepada Ratu Elisabeth II yang meninggal dunia. Barisan sopir tersebut digambarkan memberikan penghormatan yang sangat mengharukan. Terlihat ratusan taksi itu terparkir di jalan dan menyalakan lampu mereka. Jalan-jalan di sekitar Istana Buckingham kini telah ditutup oleh pihak perwenang ketika ribuan pelaya turun ke kediaman kerajaan setelah kematian sang ratu. Ratusan taksi hitam tua tampak terparkir di jalanan seakan mereka merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya Ratu Elisabeth II. Reporter ITV News Paul Blaine memposting gambar adegan itu di Twitter. Ia menyebut potret tersebut sangat mengharukan. Netizen pun dengan cepat merespon dan mengapresiasi penghormatan yang dilakukan para sopir taksi tersebut. Mengutip Evening Standard pada hari Jumat 9 September 2022, Michael Eicherman, seorang sopir taksi selama 26 tahun, dan temannya Robert Clouder yang telah mengemudikan taksi selama 10 tahun turut memberikan penghormatan. Clouder adalah salah satu sopir taksi pertama yang tiba di mall sekitar pukul 18 lebih 50 waktu setempat. Dia mendengar berita meninggalnya Ratu Elisabeth II dari radio saat dia mengemudikan taksinya di Tottenham Court Road. Setelah mendengar berita duka tersebut, dia langsung menuju istana. Eicherman mengatakan bahwa sopir taksi datang ke istana untuk menunjukkan rasa hormat untuk sang ratu. Ia menambahkan, kini Ratu Elisabeth II telah berpulang. Bagi dia, mendiang ratu merupakan sosok wanita yang sangat baik dan dihormati. Ia menyebut akan lebih banyak pengemudi taksi yang terjun ke jalan untuk memberikan penghormatan. Sebelumnya, para sopir taksi juga melakukan penghormatan yang sama ketika Pangeran Phillips meninggal pada tahun 2021 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!